Ini ya, mana ada kerjaan yang dibayar untuk ngebantuin orang itu, terus nggak usah mikirin revenue. Kesempatannya kan itu udah nggak sama gitu kan? Di awal ya nggak sih? Dalam kita mendidikan sesuatu, pasti modalnya kan beda-beda. Kalau masa privilege, itu sampai kapanpun bakalan tetap ada. Untuk bisa startup ini diinvest gitu ya, apakah full time semuanya tuh kewajiban, Mas? Kapan startup stop being startup? Kalau gue ngeliatnya sih, ketika dia udah nggak bisa grud. Anda sedang mendengarkan The Bernhardt Parasyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Bernhardt Parasyo. Dan hari ini kita kedatangan Sony Hendra Sudaryana, atau biasa disebut Sony. Koordinator program Kemenkominfo, Gerakan Seribu Startup Digital, dan Startup Studio Indonesia. Profil lengkap dari Sony dapat dilihat di pranala.link. Slash sony.sudaryana. Terima kasih sebelumnya Mas Sony sudah bersedia hadir di podcastku ini. Dan berdasarkan profilnya Mas Sony nih, Mas Sony mengaku sebagai abdi negara Republik Indonesia. Help build the next generation of entrepreneur. Betul? Iya, betul. Nah, terus juga sebelumnya Mas Sony menjabat sebagai Head of E-Business Technology di Kemenkominfo. Dan terlibat juga untuk menyusun roadmap e-commerce Indonesia dan merupakan salah satu penggagas dan anggota tim Panahus. Untuk memfilter pemblokiran konten negatif di internet. Iya. Betul ya? Iya, iya. Nah, disclaimer dulu. Saya adalah salah satu lulusan dari program Hedge Seribu Startup Digital. Dimana Seribu Startup juga sudah menjadi customer dari Pranala. Salah satu startup yang saya bangun. Dan profil resminya juga sudah didukung oleh Pranala.link. Dan ID card juga sudah disupport oleh Pranala Tech. Betul ya Mas? Iya. Disclaimer dulu nih sebelum kita mulai kan. Biar nanti takutnya, oh iya itu bisa nge-podcast karena emang customer gitu kan. Nah, terus hari ini Mas. Saya akan banyak bertanya nih sama Mas Soni. Terutama tentang satu, startup yang dicari investor di 2023 itu apa? Kedua, apakah PHK startup yang banyak ini di tahun ini gitu ya. Nggak cuma di Indonesia tapi di dunia juga. Bahkan perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Microsoft itu juga melakukan PHK. Tapi apakah di Indonesia akan terus berlanjut nih sampai akhir 2023 atau bahkan extend? Terus yang terakhir juga lebih penting mana? Pendidikan atau koneksi atau privilege yang lainnya? Hai teman, berlangganan dulu yuk dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Jangan lupa nyalakan caption untuk melihat keterangan dan pasang headphone untuk pengalaman yang lebih baik. Terima kasih sudah mendukung kanal ini agar terus membuat video yang bermanfaat setiap harinya. Selamat menikmati. Ini bisa, ada waktu nih mas buat pikir, buat jawaban ya. Nah, pertama coba mas Sony tolong ceritakan tentang latar belakang kehidupan dan keluarganya mas Sony. Boleh dari lahir di mana, tinggal di mana, sekolah di mana, lalu berlanjut ke pengalaman mas Sony sebelum menduduki jabatan yang saat ini. Silahkan. Ya, makasih Ben. Sebenarnya aku yang kehormatan nih, didatengin di... Gak pernah aku gini-gini nih, biasanya di kontrol ya. Jadi, kalau aku sendiri sih lahir di Menado. Jadi, agak ini, lahir di Menado tapi besar di Madura. Jadi emang gak kelihatan kayak orang Madura. Kemudian kuliah di Jawa Timur ke Surabaya, Malang. Kemudian berakhir di ini ya, atau bermula karirnya di Kominfo 2011. 2011, kemudian kerjaan pertama ya, yang fun fact-nya ya, pas masuk Kominfo, pertama kali yang dikerjain malah ngeblokir internet. Ngeblokir internet. Sesuatu yang gak pernah kelayang aku ngerjain ya. Kayak, awalnya Kominfo juga gak tau, kalau ada kementerian Kominfo itu gak tau aku. Oke. Cuman aku seneng teknologi ya, seneng komputer, seneng teknologi, kayak aku pengen nyari karir yang emang sejalan sama hobiku ya. Terus ketemu Kominfo, pas dimasuk ke dalam, ternyata tugas pertamanya suruh ngeblokir konten-konten negatif. Konten-konten negatif. Jadi seru banget, kayak dulu kayak gak beraturan internet itu, gak beraturan. Kita gak tau orangnya kemana, terus. Jadi mulai dari situ kita mulai, aku belajar tentang technical, bagaimana ngeblok konten-konten di internet, kemudian yang satu sisi juga belajar regulasinya. Jadi aku belajar bikin peraturan menteri, itu jadi as a bureaucrat dapet, tapi secara teknologi juga belajar banyak di situ. Sampai ngebenerin tata kelolanya, makanya tadi ada panel-panel pas jaman itu ya. Kemudian kalau sekarang lebih canggih lagi ya, kayak teknologinya udah jauh banget daripada pas aku mulai. Kemudian di 2015, ini kabinet baru, pas itu menterinya baru juga, menterinya Pak Rudentara saat itu. Nah aku dikirim tuh, suruh belajar tentang startup. Aku gak ngerti ini startup apa. Jadi yang dulunya, apa, terkait konten-konten negatif gitu ya, tiba-tiba switch ke barang apaan startup ini. Jadi disuruh belajar ke San Francisco, pas itu ke Silicon Valley, belajar ke sana, ngeliat ada ke Incubator, ke Google, ke Facebook, sekalian nyiapin kunjungan presiden ke sana ya. Jadi pas ke sana, kita belajar banyak ya. Oh ternyata gini, dunianya udah berubah banget ya. Jadi yang, kita gapnya jauh banget tuh pas itu. Dan presiden sana pulang, banyak ilmu yang didapet, terus pulang kita, jurninya itu sebenernya ke sana Pak Presiden tuh ketemu Mark Zuckerberg. Jadi cerita bagaimana Facebook itu dibangun, mulai dari kamar asramanya dia cerita, sampai jadi kayak kerajaan segede ini. Jadi ngeliat langsung infrastruktur Facebooknya dia, Pak Presiden ngeliat, terus dari situ cerita obrolan antara Mark Zuckerberg dan Pak Presiden tuh kita translate menjadi sebuah program. Jadi Mark itu cerita idenya dimulai dari mana ya, dia punya ide untuk bikin ini di kamar asramanya, itu kita translate menjadi program namanya Ignition. Jadi ignite the nation atau ignite the idea gitu ya. Kemudian, Mark setelah itu dia belajar terkait bisnis model, market validation, itu kita translate menjadi workshop. Kemudian dia juga build prototype pertamanya, itu kita translate menjadi hack sprint, dan dia juga ikutan bootcamp, sampai dia ikut ke program incubator. Jadi itu sebenarnya journey dari ngebangun Facebook itu kita ambil storynya, kita bikin programnya sesuai journey itu. Makanya programnya bukan one time program yang seribu startup itu, 4 sampai 6 bulan kan. Jadi itu adalah proses atau perjalanan menjadi seorang entrepreneur yang ditransit menjadi sebuah program. Itu 2016, kemudian semenjak itu ya, mulai terus-terusan berhubungan dengan startup, dan aku ngerasa, ini ya, mana ada kerjaan yang dibayar untuk ngebantuin orang itu. Terus nggak usah mikirin revenue, pemerintah kan spending aja kan. Jadi aku ngerasa, wah ini mungkin model up di negara yang aku pengen ya. Jadi lebih ngasih impact lebih banyak, dan yang menarik sih bisa ketemu macem-macem jenis orang Indonesia ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oke, ketemu dengan, jadi lebih ngerti lagi bahwa kekuatan Indonesia itu sebenarnya di diversity atau kebinekaannya. Itu yang belum kita unleash lah, kita masih ngeliatnya itu sebagai perbedaan yang kita bahas malah perbedaannya, bukan inovasi yang bisa muncul atau ide-ide baru yang bisa muncul dari diversity-nya. Itu sih ini ya, yang awal-awal ya. Oke, nah lalu tadi sebelum jauh ke seribu startup dan lain-lainnya ya, Mas Soni, masa kecilnya Mas Soni itu kayak apa sih? Nah ini, masa kecil itu ya biasa-biasa aja, normal sih ya. Cuman, karena di daerah ya, jadi... Ini di Manado nih? Aku kecil di Manado, tapi pas umur tiga atau lima itu pindah ke Madura, jadi emang culture-nya beda banget ya, jadi di Madura juga, ini ya, mimpinya juga gak tinggi-tinggi aja. Iya, judul cita-cita gue malah pengen ini deket sama orang tua, jadi mungkin jadi petani atau peternak, simpel cita-cita gue dulu. Oke, karena orang tua petani peternak juga atau gimana? Bukan, orang tuaku ini, tentara. Bapak tentara, jadi... Dan beliau gak memaksakan harus ngikutin jejak beliau, jadi lebih ngebebasin. Sebenernya yang ngebedain sih, ibu saya, ibu saya fokus ke pendidikan. Jadi, dia mungkin invest-nya ke anak itu di education, jadi kayak... Sebenernya gak pernah mimpi tinggi-tinggi, gak kebayang bisa ke Amerika atau kemana ya. Sebenernya kayak jalanin step by step gitu ya. Dan masa kecilnya sih normal lah kayak anak-anak kecil biasanya. Apalagi di kampung kan, di kampung kan gak... Ya, masa kecilnya bahagia-bahagia aja sih. Bahagia-bahagia aja, tetep main seperti biasa. Tetep main seperti biasa, cuman gak pernah kebayang bahwa dunia ini kayak begini. Oke. Gak pernah mimpinya. SMP, SMA, Madura juga? SMP, SMA, Madura. Kuliah? Kuliah aku... ini kuliah lucu juga, jadi kuliah itu aku pindah-pindah. Jadi, dari Surabaya, terus gak cocok, terus ke Malang. Dan aku emang dari dulu tuh, ini ya, pengen beda. Kalau orang lain kesana, aku kesini. Jadi kayak, S1-nya tuh aku industri. Oke. Terdek industri. Kemudian, habis dari situ aku, ini ya, mulai masuk ke dunia konstruksi juga pernah. Kemudian ke dunia investasi pernah. Ini setelah lulus kuliah? Setelah lulus kuliah, jadi nyoba-nyobanya. Jadi, S1 lulus kuliah, kerja dulu? Kerja dulu. Oke. Main musik aku sebenarnya. Oke. Aku banyak main musik. Kelihatan di kantornya ini semua ada banyak gitar ya? Jadi, iya, ini sisa-sisa masa lalu jadi. Sebenernya passionnya di musik juga. Musik sama teknologi aku tuh. Oke. Jadi kayak, pas zaman itu ngeliat musik, gak make sense gitu ya, untuk hidup dari musik. Jadi karir gitu kan ya. Jadi karir tuh gak make sense. Industrinya belum kayak sekarang. Jadi akhirnya kayak harus ngadepin kenyataan. Nyari jenis-jenis pekerjaan aku yang mana aku ini ya. Pernah ke konstruksi, pernah ke investasi. Terus, aku ngeliat, aku sambil kerja itu. Kerja di, ini aku, IT. Di pelabuhan di Surabaya. Hubung. Jadi, oh aku seneng, seneng IT nih. Aku pengen nerusin. Akhirnya, masuk ke, nerusinnya ke master degree-nya. Aku ambil IT. Jadi, sesudah kerja, malamnya aku kuliah. Aku pernah kuliah bareng itu tiga, tiga kuliah. Aku juga ini, S1 juga. Aku pengen tau design. Aku kuliah D1 design. D1 design, sambil S1. Sambil S1. Oke. Kan kalau kuliah tuh banyak nganggurnya kan ya. Jadi kita kayak, oh Suri masih kosong, ambil kuliah lagi. Jadi, karena pengen tau. Dulu kan gak akses kayak sekarang ya. Kalau sekarang pengen tau apa, bisa YouTube gitu ya. Pengen belajar apa, ada course-nya gitu. Dulu ya, pengen tau design. Ada sekolah design. Aku ikut, pengen tau tentang basic terkait komputer. Aku ikut S1 komputer pernah juga aku. Tapi gak selesai. Pas S2-nya baru aku ngambil Technology Informasi Di ITS. Dan Sesudah S2 Dikasih tau ini, Kominfo. Terus, udah. Apply ke sini. Apply-nya juga drama. Karena aku gak mau jadi PNS-nya. Jadi, sebenernya dipaksa orang tua untuk jadi PNS. Seperti anak-anak pada umumnya ya. Iya, sebetulnya. Makanya aku ngeliat anak-anak sekarang tuh, Aku ngerti ya. Pada umur-umur 20-an abis S1 itu, Arahnya kemana pasti bingung ya. Lalu ketika debat tuh, Sama Ibu ya. Aku pengen jadi petani. Lalu bayangin, Ini kita mau, Aku mau wisuda hari Sabtu. Habis itu debat sama Ibu. Mau jadi petani. Jadi pulang ke Madura. Ya, modern lah. Misalnya petani, Bukan yang kayak zaman dulu ya. Petani peternak modern gitu. Cuman pengen bareng Nemenin orang tua itu. Niatnya. Tapi, Dimarahin sama Orang tua kan. Jadi, Dan bikin berjanjian sama Ibu tuh. Ini Apa? Disuruh ikut Daftar PNS. Terakhir ya, Aku ikutin ya. Kalau ini aku ikutin, Tapi abis itu, Terserah aku mau Apa dengan hidupku. Oke. Disuruh daftar ini, Ya udah abis itu, Malah keterima, Malah kejar rata. Jadi ini pas CS2 ya? Pas CS2. Itu di umur berapa maksudnya? 27. 27. Berarti seumuran aku sekarang. 27. Seumuran aku sekarang. Nah, waktu itu belum menikah ya? Belum. Belum menikah. Jadi masih single, Cuman orang tua minta, Udah PNS aja? Iya. Jadi aku, Dapet kerjaan dan jodoh itu di kominfo. Oke, oke, oke. Ke Jakarta, Emang dunianya baru ya. Itu kalau perjalanan ini. Dan, Kalau dari sisi edukasi, Ini juga pas, Beberapa tahun terakhir kayak, Kan kalau, Ini buat teman-teman, Kamu juga ya, Kayak, Harus challenge diri sendiri kan, Kalau udah di comfort zone, Udah bingung mau ngapain tuh, What's next gitu ya? Kayaknya aku bikin, Ulah lagi sih, Kayak kuliah lagi sekarang, Ini, S3, Lagi kuliah S3. Oh saat ini nih? Sekarang lagi. Saatin lagi ya? Jadi, Kandidat dokter untuk, S3 di ITS juga, Jadi, Pulang pergi Surabaya, Jakarta, Surabaya, Karena aku ngerasa itu kayak, Apa nih yang, What's next? Di hidup itu apa? Kayak pengen set higher bar juga, Kayak, Oh yaudah, Kuliah lagi karena, Kadang ngerasa udah, Sok tau gitu ya, Ternyata kalau masuk ke, Akademis ya, Ternyata semua yang kita tau itu, Salah juga gitu ya, Jadi kayak, Hikmahnya sih, Kemampuan untuk unlearn ya, Jadi ketika masuk kampus juga, Ngalamin yang sama, Deg-degan ketemu dosen, Padahal kalau dulu, Pas di Kominfo, Meeting sama dosen-dosen profesor, Itu biasa aja ya, Tapi kalau, Ngadep mereka, Semahasiswanya itu kayak, Balik lagi deg-degan, Jadi proses itu, Aku lagi jalanin sekarang, Jadi kayak, What next ya? Sekarang lagi fokus itu. Lagi fokus S3 ini ya, Oke, Nah, Tapi kan dulu PNS, Pilihan banyak mas, Gak cuman ke Kominfo, Kenapa pilihnya Kominfo? Sebenernya, Ada pilihannya itu, Dua sih, Kalau aku bisa, Break down dua ya, Bukan, Bukan dari sisi PNSnya ya, Atau, Pekerjaannya, Tapi lebih ke, Functionnya, Opsi pertama itu, Dosen, Karena, Itu ini ya, Sharing ya, Dan, Apa, Aku selalu berpikir, Kemampuan otakku sama, Umur itu kan, Berbanding kebali ya, Semakin tua, Kemampuan nangkep, Ilmu baru itu, Semakin, Gak terlalu kayak, Zaman muda ya, Apalagi teknologi kan, Dua tahun ada yang baru, Dua tahun, Kalau dosen kan, Ya itu-itu aja, Basic knowledge-nya, Itu dosen pertama, Yang kedua, Kerja di, Perusahaan teknologi, Dulu pikirannya kayak, BUMN gede ya, Operator telco gitu ya, Tapi aku ngeliat, Tambah tua, Teknologi tambah muncul, Aku bisa catch up gak, Sama teknologi yang baru, Atau nanti aku bisa, Replaceable sama, Anak-anak muda ini ya, Jadi ada rasa ketakutan juga, Ya, Aku mampu gak, Oke, Ber, Ber, Aku mampu relate gak, Ya, Kayak dulu 3G, 4G, Sekarang 5G, Kalau udah ada, 6G udah mau ya, Jadi kayak, Harus relate dengan, Masa dan teknologi kan, Aku mikir, Wah effortnya banyak nih, Kayak, Nah yang opsi ketiga nih, Ngatur-ngatur, Ternyata kominfo kan, As a regulator ya, Jadi kayak, Wah ini keren juga nih, Jadi lebih, Tahu teknologi, Tapi, Wisdomnya juga dapet, Dan emang, Dari sisi, Aku ngerasa, Impactnya lebih besar juga, Pas jaman itu kan, Lebih heavy regulate kan, Semua harus ada izin, Semua harus diatur, Termasuk yang awal-awal itu, Pemblokiran, Jadi yang bikin aku excited, Itu ada kementerian, Yang ngatur, Terkait teknologi, Yang, Yang apa, Impactnya luas, Itu aku, Aku tetanya disitu tuh, Pas masuk ke dalamnya, Ternyata suruh ngurusin pemblokiran, Tuh aku kaget juga sih, Kayak, Wah ini lebih seru lagi sih, Setus apa yang pertama kali diblokir mas, Kalian tau lah, Apa tuh, Jadi dulu itu, Ini, Ketika, Pemerintah mau ngeblokir, Civil society itu, Gue gak mau kan, Internet tuh harusnya open, Dan, Dan biarkan, Gak usah diatur-atur, Atau dilarang-larang, Tuh awalnya gak mau, Tapi ketika ada kasus itu, Kasus kalau gak salah, Video, Ini ya, Penyanyi, Pas jaman itu sih, Penyanyi, Sama, Sesama artis gitu ya, Bocor, Ada beberapa video, Oh saya sepertinya tau ini, Iya ya, Iya ya ya, Iya tahun 2010, 2011 lah, Captain Hook ya, Iya ya, Yang itu, Nontonnya sambil miring tuh, Oke, Oke, Jadi, Itu, Itu keluar, Itu pada protes tuh, Kok mimpu kok diem aja, Kenapa gak di blokin, Kenapa gak dilakuin sesuatu, Itu kan kalau gak salah, Bocornya malah pertama, Di upload di Youtube, Awal-awal, Youtube juga gak, Gak tau, Gak expect bakalan itu, Jadi nge-upload itu kan, Jadi itu, Viral pertama tuh, Di Youtube, Kalau di Youtube kan, Pasti udah ada yang download juga pasnya, Jadi, Menyebar pertama tuh, Di Youtube, Kemudian, Butuh beberapa waktu lama, Untuk nge-block ini semua, Karena baru pertama kali ya, Jadi akhirnya, Itu yang pertama kali diblokir, Resmi ya itu, Karena desakan masyarakat, Akhirnya, Setelah pemblokiran, Kita mikir ya, Ini harus ada tata kelola yang jelas, Jangan nanti abuse of power, Aku, Apa, Mau nge-block, Terserah atau, Nanti, Gak suka sama ini, Ini di-block, Harus ada tata kelola yang jelas, Akhirnya dibikinlah, Aturan menterinya, Tentang mekanisme, Pemblokiran itu seperti apa, Dengan, Diatur juga teknologinya, Mau pakai apa, Dan mekanisme itu, Semuanya bisa diakses publik, Kita transparan, Jadi mekanismenya, Bisa diakses publik, Dan juga, Kalau keberatan komplain, Juga bisa ini, Kadang ada juga kan, Yang, Beberapa startup, Yang, Beberapa yang di, Di-block gitu ya, Dan mereka gak tahu, Ternyata, Merchantnya jualan, Apa, Barang-barang yang ilegal, Bukan salahnya dia, Yang salah, Klien atau merchantnya, Jadi, Itu yang kita, Coba edukasi juga, Pemerintah itu, Indonesia itu terlalu luas, Untuk di, Di handle sendiri, Oleh satu institusi, Apalagi internet ya, Jadi, Kita butuh kolaborasi, Dengan banyak pihak, Gimana caranya, Bisa, Ngasih impact yang positif, Dari penggunaan internet ini, Oke, Nah, Ini mungkin, Saya belajar disini nih, Kan, Blokir-memblokir ya, Karena, Kami sendiri disini kan, Lagi bangun Pranala, Gitu kan, Dimana Pranala juga, Membebaskan usersnya, Untuk, Mengupload, Walaupun memang kita punya batasan, Dimana tidak boleh ada, Judi, Tidak boleh ada hal-hal yang, Pornografi, Di platform kita kan, Pengen seperti itu, Nah, Tapi tadi, Bahas tentang pemblokiran nih, Misalnya kita sebagai, Pemilik platform, Atau, Pengelola platform, Kita gak tahu, Kalau itu ada gitu, Kita gak sadar, Apakah Kominfo, Bakal langsung blokir, Tanpa peringatan? Ya, Kalau mekanisme nya, Enggak, Enggak gitu, Jadi, Ini kan, Khususnya buat, User generated content kan, Penyediaannya kan, Nanya-nyediaan platform, Tapi ada, Terms and condition nya kan, Seperti apa, Dari Kominfo, Sendiri, Ada kasih, Mekanisme untuk, Kasih peringatan dulu, Untuk take down list nya, Apa segala macem, Nah, Ketika gak dibalas, Atau, Enggak ada, Apa, Kadang kan, Email nya gak dibalas juga, Atau, Gak di respon, Itu biasanya, Diblokir, Agar, Impact nya gak, Gak kemana-mana, Tapi, Nanti, Dari pihak penyedia platform, Itu bisa, Ngajuin, Apa, Normalisasi, Bisa dibuka lagi, Setelah syarat-syarat yang, Diminta itu terpenuhi, Sebenarnya simpel sih, Gak terlalu ini, Cuman, Mekanisme untuk itu, Juga harus ada, Di sistem nya, Untuk mencegah itu, Jadi kayak, Bisa, Bisa nge-review, Kalau kalian bayangin, Berapa ada, Merchant yang ada di Tukopedia, Kadang ada yang jualan bayi juga, Jualan manusia maksudnya, Mungkin bercandaan ya, Oke, Jualan bayi atau apa, Kan itu dipanggil polisi, Panggil polisi, Jadi saksi, Itu kalau kasusnya, Satu dua, Gak apa-apa, Tapi kasusnya seluruh Indonesia, Kan jadi repot juga, Makanya mekanisme itu, Harus di, SOP nya di perusahaannya, Harus di clear kan, Jadi ketika ada problem, Ini, Apa, Kita udah ngelakuin yang terbaik, Sesuai dengan, Peraturan, Jadi, Bukan perusahaannya yang disalahkan, Tapi mekanismenya, Harus clear, Dan, Penyelesaiannya juga bisa, Yang seperti tadi, Kalau emang udah, Kontennya dibersihkan, Atau udah gak ada lagi, Tinggal minta normalisasi, Itu prosesnya cepat, Gak, Oke, Nah kita balik lagi nih, Ke seribu startup digital ya mas ya, Nah aku ngutip nih, Kata-kata dari mas Sony, Yang memang ada juga waktu itu, Karena kebetulan aku terpilih di top 10 ya, Untuk yang masuk di, Present di Ignition, Mas Sony pernah bilang gini, Anak-anak muda di seluruh Indonesia, Harus memiliki kesempatan yang sama, Untuk dapat berdaya dalam berkarya, Pertanyaannya adalah, Apakah memang kesempatan itu belum sama sekarang? Good question, Jadi, Kita harus, Ini ya, Ngakuin ya, Privilege itu ada di kota-kota besar sekarang, Resources yang ada itu ya, Umpangnya terkait startup aja, 5 tahun yang lalu, Yang tahu startup, Cuman Jakarta, Bandung, Surabaya, Bahkan gak terlalu paham, Dengan kata-kata itu ya, Jadi, Kita pengen, Semua, Anak muda, Semua kota di Indonesia, Punya, Privilege yang sama, Hak yang sama, Untuk mengakses informasi, Dan resources ini, Makanya, Semangat dari seribu, Adalah, Pemerataan kan, Kita ada 17 hub sekarang, Di seluruh Indonesia, Yang saling connect, Jadi, Bisa, Apa, Sharing apapun, Di 17 hub ini, Dan, Saya melihat, Saya sendiri ya, Berangkat dari, Kampung ya, Melihat, Kalau saya gak ke Jakarta, Mungkin gak akan, Seperti ini ya, Knowledge saya, Jadi, Saya percaya, Kemampuan, Anak-anak Indonesia itu, Sebenarnya, Sama, Banyak yang mungkin, Lebih pintar, Di daerah-daerah, Cuman, Dia gak punya, Kesempatan aja, Bagaimana caranya, Pemerintah bisa, Memberikan kesempatan, Yang sama, Kepada anak-anak muda ini, Kita melihat, Mungkin cerita, Ini ya, Saya paling suka, Ceritanya, William Tanu Wijaya, Anak Sumatera, Yang bisa bikin, Tokopedia sebesar itu, Dan, Mungkin dia, Perjuangannya, Berdarah-darah ya, Gimana kita bisa, Ngebantu orang-orang, Seperti itu, Gak perlu, Ngelewatin, Perjalanan yang susah, Tapi, Bagaimana kita bisa, Ngebantu mereka, Menyediakan fasilitas, Dan resources, Gimana mereka bisa, Bertumbuh, Dan berkembang, Itu sih ini ya, Semangatnya, Dari seribu, Oke, Nah, Kalau memang misalnya, Mas Ony bilang, Belum sama, Karena tadi privilege ada, Di anak-anak yang di kota besar, Gitu ya, Dan bahkan, Seribu Starup Digital, Sudah membuat beberapa hub, Gitu, Untuk bisa mencapai, Kesempatan yang sama itu, Kita butuh, Apa mas? Dan apa yang dilakukan, Seribu Starup Digital, Saat ini, Untuk, Mewujudkan itu, Gitu? Ya, Sebenarnya yang bikin beda, Anak-anak muda sekarang dengan dulu, Itu sebenarnya, Konektivitas kan, Internet itu, Completely change, Semuanya, Cara kita belajar, Cara kita dapat, Pengetahuan, Cara kita berinteraksi, Juga berubah semua, Dan, Apa, Internet ini, Gak cuman menghubungkan Indonesia, Kota-kota di, Dalam Indonesia ya, Papua, Surabaya, Jakarta, Medan, Tapi, Kita harus ngelihat juga, Ini, Konekin ke global loh, Kita akan konek ke London, Kita akan, Dan, Eee, Akan membuka banyak, Kesempatannya, Ya, Kesempatan, Gak cuman, Lokal Indonesia, Tapi global, Pertanyaannya, Siap gak kita ngadepin nih, Karena, Bersaingnya bukan, Dengan anak-anak Jakarta, Anak ini, Anak-anak global ya, Global talent ya, Kita bersaingnya, Sudah siap gak anak-anak Indonesia, Dengan ini semua, Dan saya, Ngelihat, Saya ini, Baru, Balik dari Malang, Ada perusahaan, Software company di Malang, Kliennya orang Amerika semua, Jadi aku ngerasa, Wah ini, Ini, Kita, Udah bisa bersaing sih, Aku pede, Indonesia itu, Bisa bersaing, Karena kita, Ini ya, Dengan, Culture kita itu, Kita, Ini ya, Kuatnya itu, Di diversity ya, Ya itu, Jadi inovasi, Diversity itu, Engine dari inovasi itu, Diversity, Jadi, Aku ngerasa, Indonesia ini bisa bersaing, Dengan, Global, Cuman, Gimana meng-skillnya ini loh, Itu kan baru beberapa perusahaan, Di Jogja juga, Ada game company, Tapi gimana caranya, Ini bisa bergulir, Indonesia itu, Kekurangan, 600 ribu talent, Tiap tahunnya, Digital talent, Yang, Yang dibutuhkan sekarang ya, Dan kita ngeliat, Kalau sekarang kan, Kita ngeliat, Resources yang, Paling maju adalah India, India itu, Wajar, Karena dia udah mulai, Di tahun 90-an tuh, Bahkan 80-an, Dia udah mulai, Kalau di India, Kamu liat ya, Banyak kayak, Kalau disini kan, Kayak, Primagama, Apa ya, Zaman-zaman sekarang ya, Kayak, Bimbel, Apa sekalang-kalangnya, Kalau di India mah, Sekolah coding, Kalau apa, Emang dari zaman dulu, Emang, Diarahinnya untuk jadi, Engineer ya, Jadi kayak, Hal-hal itu udah, Tapi kita, Dalam artian terlambat, Iya, Tapi juga, Menariknya kita juga, Mulainya di fase yang sama, Karena teknologi, Kalau kita ngeliat, Ini ya, Kalau kita, Balik lagi, Hidup kita berubah itu, Kenapa? Kita tergantung sama gadget, Apa segala macem, Itu kan karena, Konektivitas, Sebelumnya, 3G kita aman-aman aja, Paling-paling canggih kan, Video ko kan, Gak tergantung sama gadget, Kita nonton Youtube, Di PC dulu kan, Kita gak ada aplikasi, Yang running smooth, Di 3G, Tapi ketika, 3G, 4G deploy, Mulai muncul tuh, Gojek kan, Running di 4G, Kemudian Google Map, Apa segala macem, Semua services, Services, Bisa running, Karena konektivitas, Bahkan, Bisnis model baru, Kayak Netflix, Kalau di 3G, Dia gak akan jalan, Tapi kalau di 4G, Dia jalan, Karena konektivitas, Bisnis kayak, Video, Netflix tuh udah, 90an ada, Cuman, Yang gak mungkinnya, Adalah konektivitas, Jadi, Kita startnya bareng, Kenapa, Kita ngeliat, Ini ya, Gojek, Grab, Uber, Yang mati duluan kan Uber, Di Indonesia, Di Indonesia ya, Jadi, Kita ngeliat, Wah ini, Karena startnya sama, Teknologinya sama, Yang ngebedain kan, Founder lokal, Yang ngerti lokal konteks, Jadi, Kalau ngeliat itu ya, Bukan, Jadi bukan sekedar teknologi, Tapi, Menangnya kita itu, Kita, Punya kesempatan, Mulainya startnya sama, Mungkin kalau kita nanti, 5G deploy, Itu kita bisa mulai mikirin tuh, Karena, Secara umum, Teknologinya, Startnya barengan, Dan kita, Pace-nya akan sama, Dengan negara-negara yang sudah maju, On culture, Mungkin, Beda, Telat 5 tahun, Kalau aku ngeliat ya, Sama China ya, On culture, Culture, Culture apa yang spesifiknya? Payment, Di China, Bayar, Blimey pinggir jalan itu, Udah 2016, 2016, Sana udah, Udah pake, Apa, Handphone bayarnya, Di kita kan baru, Beberapa tahun, Terakhirnya ya, Payment, Jadi kayak, Kalau aku gampang-gampangan sih, Kalau pengen tau Indonesia, 5 tahun ke depan tuh, Liat, Negara-negara kayak, China, India, Karena, Karena arahnya akan kesitu, Jadi kalau, Kalau kalian bingung, Kalau Amerika mau kejauhan ya, Kayak itu, Lebih, Lebih advance lagi, Ini kalau ngeliat yang deket-deket tuh, Kayak, China, India, What's happening in China dan India, Akan, Kejadian di Indonesia, 3 atau 5 tahun kemudian, Biasanya, Oke, Nah, Tadi kan Mas Oni bilang kita terlambat, Secara digital talent ya, Iya, Berarti kita terlambat berapa tahun, Dan harusnya kita ngapain mas, Untuk bisa mengejar keterlambatan itu, Kalau terlambat berapa tahunnya, Banyak sih, Banyak yang ngomong, Yang kita telat 10, 20 tahun, Nah, Sekarang kita ngomongin ini ya, Bagaimana solve problemnya, Nah, Banyak itu, Ini ya, Kita sering ngomongin antara, Gap antara, Akademis dan industri, Itu, Itu banyaknya, Problem sih, Antara output dari kampus, Gak bisa diserap kerja, Segala macem, Kemudian kita ngeliat, Di perusahaan teknologi juga, Dimana mulai perusahaan teknologi itu, Gak pernah nanya ijazah juga kan, Udah mulai itu, Apa, Gak pernah nanya lulusan apa, Ijazahnya mana, Tapi lebih ke skillset, Dan, Banyak juga, Akademi-akademi, Yang informal, Ataupun startup shop, Yang fokus ke talent, Kayak binar, Akademi, Ataupun, Sekolah-sekolah, Kayak decoding, Yang, Yang berusaha untuk solve problemnya, Atau bahkan, Unicorn sendiri, Masing-masing, Kayaknya punya akademinya, Tokopedia Akademi, Gojek Akademi, Karena mereka ngeliat, Ini, Problem besar, Indonesia, Yang, Indonesia terlalu, Balik lagi, Indonesia terlalu luas, Untuk dikerjakan sendirian, Saya ngeliat semangatnya, Akhirnya semangat gotong royongnya muncul, Apa yang bisa mereka kontribusikan ke negara, Mereka akan lakukan, Meskipun itu, Skalanya masih kecil ya, Jadi, Sekarang, Termasuk, Kominfo juga, Besar-besaran, Itu ada program, Digital Talent Scholarship, Focusing, Kepada, Create, Lebih banyak digital talent, Dan yang menarik sih, Yang di Kominfo itu, Digital Leadership Academy, Jadi, Orang puncaknya, Yang, Di, Masukin ke program, Kamu bayangin, Kamu jago ya, Tapi bosmu, Nggak ngerti digital, Ide-idemu kan mentoknya, Jadi, Kita ngeliat, Salah satu yang, Punya peran kunci, Ada leadersnya, Entah itu, Bupati, Entah itu, Kepala kantor, Ataupun, Orang-orang yang, Levelnya, DC level, Karena itu, Yang bisa bikin policy, Digitalisasi ini, Go, Atau enggak ya, Jadi, Kalau orang, Manusia itu kan, Biasanya, Ten, Kalau dia nggak ngerti, Biasanya dia lebih hati-hati, Kayak, Nggak mau, Bukan karena nggak mau, Tapi karena dia, Nggak ngerti, Ini barang apaan, Makanya, Dengan Digital Leadership Academy itu, Pimpinannya, Diberi pemahaman, Terkait digitalisasi itu, Transformasi digitalisasi apa, Sehingga, Ketika ada dari bawah, Nganjuin ide, Atau, Perubahan, Dia bisa embrace itu, Karena udah ngerti, Itu yang, Aku ngerasa, Beda, Di program, Cominfo, Nggak cuman, Siapin talentnya, Tapi, On the strategic level, Juga harus disiapin, Mansetnya, Oke, Baik mas, Nah, Tadi yang mas, Sony sebut, Itu kan ada, Tokopedia, Ada Gojek, Dan itu pun, Memang bukan dari program, Seribu Start Up Digital, Bukan, Bukan ya, Nah, Memang kalau kita lihat sendiri, Ya, Kita sebelum melihat perusahaannya, Pasti kita harus lihat dulu, Foundernya dong, Background keluarganya, Seperti apa, How they start the journey, Gimana cara mereka membangun itu semua, Nah, Balik lagi nih, Ke kesempatan yang sama gitu, Kesempatannya kan itu udah nggak sama gitu kan, Di awal ya nggak sih, Dalam kita mendidikan sesuatu, Pasti modalnya kan beda-beda, Iya, Jadi spesifiknya, Kesempatan yang sama seperti apa, Yang pengen mas Sony wujudkan, Melalui, Jabatan mas Sony sekarang, Dan oh iya disclaimer juga, Aku juga kebetulan, Dulusan Digital Talent Scholarship juga, Iya, Udah di seribu startup, Digital Talent Scholarship juga, Tapi kalau dari mas Sony, Apa yang mau diwujudkan? Jadi kalau ini ya, Ada tiga ya, Semangatnya ya, Kalau di program, Get Mentor, Jadi kesempatan yang sama, Untuk bisa dapat mentor, Get Network, Kesempatan yang sama, Untuk dapat network atau jaringan, Kenal dengan orang-orangnya, Yang ketiga, Get Knowledge-nya, Jadi, Fokus utama dari program, Startup yang ada di Cominfo, Itu tiga, Kita, Nyediain mentornya, Nyediain networknya, Sama nyediain knowledge-nya, Kalau masa privilege, Itu, Sampai kapanpun, Bakalan tetap ada, Kalau anaknya, Dengan background ini, Sebenarnya sama aja sih, Kenapa dia lebih sukses, Karena networknya dia beda, Karena dia, Dari umumnya dia, Kuliahnya dimana kan, Knowledge dan networknya beda, Jadi, Kita pengen, Semua itu, Punya network yang, Bisa diakses sama-sama, Knowledge yang bisa diakses, Semua, Dan yang terakhir adalah, Mentor, Yang bisa ngebantuin mereka, Jadi, Simple, Privilege sih, Tetap ada menurutku, Tapi setidaknya, Kita punya, Standar yang sama, Network yang sama, Dan knowledge yang sama, Terkait ini, Oke, Itu yang mau diperjuangkan ya, Sama itu disitu ya, Itu makin clear nih, Nah, Terus, Kan seribu startup digital itu, Lekat dengan kata-kata seribu kan, Ada seribunya disitu, Kan jelas banget gitu ya, Jadi, Yang mau diincar seribu startup digital itu, Startup secara kuantitas, Atau secara kualitas, Kalau bisa pilih salah satu mas, Sebenarnya seribu itu, Ini ya, Dargon, Bukan numbers yang pengen diachieve, Kita ngeliat bahwa, Pas itu, Zaman, Jadi, Lucu itu pertama kali aku ke Amerika, Itu bareng, Nadiem Makarim, William Tanu Wijaya, Aku lupa, Ferry Unardi mungkin ya, Sama, Kaskus, Andrew Darwish, Jadi kayak, Seumuran kan, Kayak, Masih, Masih pada, Culun-culun tuh, Jadi ke Amerika tuh kayak, 2015-2016, Jadi kita, Jalan satu bis, Kita ke, Museum of Computer, Kita ngeliat, Apa, Ngeliat bahwa, Jadi aku bener-bener, Ngeliat perjalanan mereka, Dari deket, Jadi kayak, Dulu juga gak kebayang, Gojek bakalan segede gitu ya, Terus Tokopedia bakalan segede, Kalau gak salah dulu, Bahasa Inggrisnya William masih biasa-biasa, Sekarang kan jago banget ya, Mungkin udah, Ngobrol sama investor, Jadi kayak, Dulu bener-bener beda banget, Jadi aku ngeliat, Perkembangannya bener-bener aku ngeliatin, Kemudian, Kita ngeliat, Pas itu, Gojek, Kalau gak salah, Drivernya, 200 ribu, Kalau gak salah, 200 ribu orangnya, Jadi kita ngeliat, Wah gila nih, Satu startup, Bisa create jobs, Buat 200 ribu orang, Gimana kalau ada seribu kan, Itu kayak jokesnya ini, Yaudah kayak kita ngeliat, Oh seribu juga kayak, Indonesia kan biasa bikin, Candi seribu gitu, Kayak, Kayak, Banyak-banyak cerita yang seribu gitu ya, Jadi akhirnya, Kita ngeliat bahwa, Satu startup ini, Bisa ngasih impact, Mungkin dia cuman berapa orang ya, Tim intinya, Tapi kalau kita ngeliat sekarang ya, Gojek mungkin, Create jobs buat 2 juta lebih, Driver ngebantuin lebih dari, Tokopedia ngebantuin lebih dari, 10 juta UMKM, Dan gabungan dari dua itu, Contribute 2 persen dari GDP, Itu baru, Satu startup, Gimana kalau ada seribu, Itu semangatnya, Jadi kita pengen lebih create, Lebih banyak lagi perusahaan, Create lebih banyak jobs, Karena Indonesia ini kan, Sekarang bonus demografi, Bonus demografi nanti puncanya, Sampai 2030-an ya, Itu jadi engine ekonomi growth, Yang bagus banget, Kalau kita well prepared, Kalau kita nggak prepare, Khususnya, Dalam sisi penyediaan lapangan pekerjaan, Itu bisa jadi backfire kan, Bisa jadi ledakan pengangguran, Ekonominya malah bisa jadi masalah, Jadi sebelum kita kesana, Kita harus prepare untuk job creation-nya, Yang paling make sense dan cepat, Itu selesai startup, Karena capitalnya dia nggak terlalu, Nggak ada, Kemudian skill-nya dia sangat skill-able, Dan job creation-nya, Direct maupun indirect-nya itu bisa, Yang numbers yang saya sebutkan tadi, Satu-satunya bisa ngebantuin lebih dari 10 juta UMKM, Jadi, Salah satu, Di lain, Di sisi lain juga, Mungkin di sektor lain, Ada juga job creation, Tapi yang di sektor yang Cominfo melihat, Salah satunya ya, Startup itu potensi untuk create lebih banyak lagi jobs, Oke, Jadi Cominfo sendiri menggunakan startup, Sebagai job creator ya, Memproduksi banyak pekerjaan, Nah tapi seperti yang kita tahu juga, Mulai dari 2022 gitu kan ya, Ada isu resesi, Terus juga, Sudah dirasakan bahkan gitu ya, Di luar negeri maupun di Indonesia, Banyak yang di lay off mas, Bahkan teman saya sendiri kemarin, Aku bakal di lay off nih kayaknya minggu depan gitu, Itu sekitar 80% timnya di lay off, Itu salah satu startup lah di SCBD ya, Di daerah SCBD, Kalau dilihat dari kacamata Mas Fani sendiri, Apakah PAK ini bakal terus berlanjut di startup-startup, Ya baik yang besar, menengah, atau yang kecil, 2023 ke sana? Ya, Sebelum masuk ke situ, Aku pengen ngeliatnya seglobal dulu kan, Kalau kemarin mungkin numbersnya berubah ya, Aku dengar kayak 10 ribu yang di lay off gitu ya, Tapi kalau ngeliat secara luas lagi, Gak cuman startup, Orang ngomongin startup karena itu yang paling seksi ya, Yang paling kelihatan ya, Yang lagi jadi omongan, Sektor tekstil mungkin, Lebih dari 100 ribu yang di lay off, Jadi emang ekonominya secara umum memang gak bagus ya, Secara umum ekonomi lagi gak bagus, Di sektor-sektor yang lain, Angkanya mungkin lebih, Perbankan malah lebih tinggi lagi mungkin ya, Ada dua sebenarnya, Pertama dari, Kalau dari sektor yang lain ya, Apa, Dari sisi ekonomi, Dari sisi digitalisasi juga, Digitalisasi itu juga, Apa, Bikin lebih efisien, Bikin, Munculnya lebih banyak lay off juga, Karena digantikan teknologi ya, Nah menariknya yang di startup ini, Startup ini, Mungkin ada beberapa hal yang harus kita lihat, Lebih dalam lagi ya, Pertama, Mungkin isunya, Lebih ke efisiensi, Kayak, Kenapa mereka lay off ya, Di luar ini ya, Di luar yang finansial, Yang tadi yang disebutkan, Krisis finansial atau apa, Kemudian ngelihat kayak, Ketika ada dua perusahaan, Kayak kita ngelihat, Ambil contoh, Dua perusahaan IPO yang, Merger ya, Itu kan ada dua fungsi yang sama, HRnya ada, Ini ada HR, Ini ada HR, Gabungin, Pasti ada lay off tuh, After merger dan IPO tuh, Pasti ada lay off, Yang kedua, Semakin tanggihnya teknologi, Kayak ada AI apa segala macem, Gantiin orang lagi kan, Jadi kayak mungkin, Marketing atau apa bisa, Atau customer service, Bisa digantiin sama mesin apa segala macem, Itu juga dari sisi efisiensi, Dan yang berikutnya, Ini mungkin ya, Aku ngelihatnya, Startup-startup itu, Lebih ngejaga runway, Nomornya dulu, Biar survivabilitynya lebih panjang, Lebih ngejaga runwaynya, Biar lebih, Bensinnya lah ya, Biar bisa jalan lebih jauh, Makanya beban-bebannya dia, Keluarin, Dan yang ketiga, Ini yang gak dibahas juga mungkin ya, Ketika pandemi, Semua sektor itu minus, Di Indonesia tuh, Pertumbuhannya minus, Cuman ICT yang plus, Salah satu yang dapat, Hikmahnya ya startup kan, Karena bekerja dari rumah, Belajar dari rumah, Beribadah dari rumah, Jadi semua, Apa, Startup-startup yang, Bisa, Ngetasi masalah itu, Naik semua usernya tuh, Otomatis mereka hiring kan, Untuk, Apa, Self, Usernya, Yang gak mereka prediksi, Kapan pandemi ini berakhir kan, Nah ketika semua, Dari offline, Dari online back ke, Offline lagi, Usernya pasti turun kan, Jadi yang kemarin di hire, Udah gak relevan lagi biayanya, Akhirnya banyak yang di lay off disitu, Jadi, Salah satunya mungkin, Kemampuan dari foundernya, Untuk predict, Pandemi ini, Agak miss, Atau, Euphoria, Karena usernya naik, Karena pasti balik kan, Pasti bouncing, Jadi, Sebenernya, Aku ngeliatnya juga, Kayak, Mungkin kalau kita ngerasain, Mungkin kayak, Zoom, Dulu kan kita tiap hari zoom, Sekarang aku paling zoom, Sehari sekali kayaknya, Jadi, Otomatis kan, Resources yang mereka, Butuhkan jauh lebih dikit, Berarti pegawanya harus di lay off, Itu, Perubahan, Habit yang, Mungkin salah, Miss predict, Jadi, Tapi secara umum, Karena adanya, Apa, Financial problem, Di global ini, Sekarang, Startup-startup, Lebih memikirkan, Sustainability nya, Jadi, Mereka lebih ngejagain, Daripada perusahaannya, Yang ini, Lebih baik, Ngurangin beban, Yang bisa, Lebih efisiensi lagi, Jadi, Per hari ini nih mas, Februari kan ya, Kedepan, Bakal tetap berlanjut gak PHK nya, Kalau yang dilihat sama mas, Kalau aku ngeliat ya, Digital itu pasti, Digital itu pasti, Pasti, Butuh lagi, Oke, Pasti butuh lagi, Bukan pasti di PHK ini, Bukan di PHK lagi, Jadi, Karena ini ngeliatnya, Kan aku bilang tadi, Ada dua kan, Kenapa kita itu, Lack of digital talent, Pertama, New emerging technology, New emerging business, Kayak startup, Gojek, Apa segala macem, Itu pasti butuh tuh, Dan bakalan ada, Ide-ide baru, Yang kedua, Transformasi digital, Yang konvensional, Kita ngeliat baik, Bank mandiri, Dia acting like a startup, Dan attract digital talent, Nanti semakin banyak perusahaan, Yang digital transformasi, Tetap butuh, Yang aku bilang, 600 ribu orang per tahun, Itu tetap, Akan dibutuhkan, Cuman sekarang kan, Relate orang gak, Kenapa sih, Perusahaan itu, Hiring, Kan dapat investment kan, Dia dapat investment, Baru dia hiring, Ketika keran investmentnya, Ditutup, Pasti mereka gak hiring, Atau lay off, Jadi, Tinggal, Prioritas aja, Bagaimana, Attract lebih, Banyak investor di Indonesia, Dan, Aku ngeliat, Kalau dari, Lima tahun terakhir, ASEAN itu, Investasinya total, 19,8 bilion, Kalau gak salah, 9,2 itu, Di Indonesia, Jadi, Indonesia, Masih tetap, Lahan sumber, Untuk investasi, Karena marketnya gede ya, Kita market ke, Empat terbesar, Dunia, In terms of ASEAN, Dan di region, Kita nomor satu lah, Separuh ASEAN, Ya kita marketnya, Jadi, Kedepannya, Aku ngerasa, Ini cuman, Bounce back aja, Nanti akan, Tetep akan dibutuhkan, Nah yang menariknya, Malah, Banyak juga, Program-program, Jadi, Yang di lay off ini, Empamanya, CTO nya, Atau, Engineer level yang udah high, Ada beberapa, Dari ecosystem, Yang, Nah, 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 Entah itu di seribu startup, Atau di startup studio, Jadi, Itu, Malah, Aku ngeliatnya, Bukan blessing in this style juga ya, Jadi, Talent-talent digital yang di lay off ini, Jadi, Punya opsi, Mau nyari kerja baru, Atau mau create, Bisnis mereka sendiri, Oke, Jadi, Jadi, Ngeliatnya harus positif ya, Ini, Dia baru dipecat, Kita kasih opsi, Mau lanjut kerja sama orang, Mau bikin sendiri, Pun yang di PHK pun, Sebenernya, Banyak juga hiring, Yang justru lagi cari, Posisi tersebut ya, Iya, Cuma memang di beberapa perusahaan, Ingin gedein freeway, Ada perusahaan yang emerging baru, Dan butuh, Jadi, Jadi, Dia di PHK pun, Ada slotnya sebenernya, Ada, Ada, Oke, Nah, Tadi ngomongin investor kan, Salah satu memperpanjang freeway, Adalah ada investment baru lagi, Dari Mas Sony sendiri, Mungkin kalau ada tiga industri gitu ya, Atau spesifik lah, Misalnya AI, Atau, Makanan, Atau apapun, Yang paling dicari investor di 2023 itu, Industri apa sih Mas? Top 3, Health, Education, Oke, Sama yang Deep Tech, Deep Tech, Deep Tech yang dimaksud itu apa Mas? Health yang dimaksud, Education yang dimaksud, Seperti apa? Health itu lebih ke, Ini ya, Di pandemi ini, Kita akhirnya, Balik menyadari yang sebenarnya, Yang dibutuhkan itu adalah kesehatan, Dan banyak sekali, Orang akhirnya sadar, Problem, Banyak problem di kesehatan, Jadi, Setelah startup yang bisa, Meningkatkan, Membantu meningkatkan, Kualitas hidup manusia, Entah itu kesehatan fisik, Ataupun jas, Apa, Rohani, Itu sangat dibutuhkan disitu, Juga, Kayak, Aku ngeliat banyak, Startup-startup yang udah mulai ngomongin tentang, Apa, Gen predicted gitu ya, Kayak nanti, Apa, Meninggalnya karena apa, Lebih ke, Apa, Sel tubuh kita yang didiagnosis, Itu kedepannya akan, 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 Lebih potensi dicari ya, Yang kedua, Education, Karena pas kemarin, Bener-bener ngerubah, Cara pandang kita terhadap education, Mungkin, Ini ya, Jadi kebiasaan juga ya, Ada plus minusnya juga ya, Terkait education, Jadi kita, Akhirnya tahu bahwa, Banyak orang Indonesia, Masyarakat itu tahu bahwa, Oh, Belajar itu, Bisa dimana saja, Dan, Siapa aja punya akses yang sama, Itu, Education, Kedepannya karena kita baru tap in, Gak terlalu banyak ya, Ininya, Masih, Room for growthnya masih, Masih signifikan lah, Untuk education, Dan yang terakhir ya, Deep tech dalam artian, Ya, Gak ngomongin e-commerce, E-commerce lagi, Fintech, Fintech lagi, Tapi lebih ke yang, Teknologi, Next generation of technology, Mungkin yang kalau kita ngeliat ya, Kayak, Mulai ngomongin metaverse, Aku gak tahu, Arahnya metaverse, Akan promising atau enggak, Tapi kayaknya, Kita mulai ngomongin, Ngomongin hal yang, Diluar, Diluar yang, Pakem-pakem yang kemarin ya, Kalau e-commerce mah, Udah, Kalau di, Amerika kan, Udah tahun 90-an ya, Jadi, Dan playernya udah, Kalau kita mau bikin e-commerce lagi, Itu udah, Agak susah lah, Nyaingin sama, Yang udah jayan-jayan, Fintech juga sama, Dan segala macem persoalannya ya, Dari, Fintech kan, Apa pinjol, Apa segala macem tuh, Efek negatif daripada teknologi tuh, Mulai kelihatannya, Makanya kayak, Termasuk izin-izin terkait fintech itu, Ngedrop, Sangat, Sangat signifikan ya, Karena, Banyaknya, Apa, Masalah di, Di, Di situ, Dan, Itu tiga sih menurutku, Lebih banyak lagi, Startup-startup yang, Based on research, Research dari kampus ya, Aku ngeliat bahwa, Banyak kampus-kampus itu yang, Punya hasil research, Yang hanya ada di, Purpose, Nggak di, Jadiin barangnya, Nggak di, Jadiin bisnis model, Mungkin kedepannya, Bisa, Dimulai, Ngobrolin, Startup, Yang born dari, University, Karena, Itu potensi, Karena, Kalau research yang, Biasanya high tech, Itu selesainya ya, Setelah bikin researchnya, Di purpose, Udah, Nggak di, Nggak di, Jadikan, Apa, Bisnis model, Ataupun di, Jadikan produk, Oke, Kalau boleh jujur nih mas, Dari semua kan, Tadi kita banyak, Oh bikin startup, Bikin kerjaan baru, Bikin startup itu, Bisa mendorong inovasi Indonesia, Ekonomi, Naik, Dan segala macam, Tapi startup itu apa sih mas, Karena kan, Dari yang aku denger tadi ya, Oh startup itu teknologi banget nih, Tapi kan persepsi publik, Sebenernya, Startup itu banyak versinya gitu, Dari mas Sony aja, Ini personally mas Sony, Menurut mas Sony itu jadi startup apa? Ini, Banyak ya kamu dengerin startup, Food startup, Apa macem-macemnya, Spesifik startup, Kalau aku ngeliat ya, Startup digital ya, Spesifik startup digital, Definisinya banyak ya, Tapi aku ngeliatnya gini, Kalau startup itu, Dia menggunakan teknologi untuk scalable ya, Mungkin contohnya gini, Jadi harus pakai teknologi ya? Aku, Iya, Kalau aku ini, Lebih fokus, How teknologi bisa scalable, Entah itu teknologinya, Via operation, Atau ke marketnya ya, Kalau, Kalau entah itu, Di operationnya dia pakai teknologi, Atau how dia reach marketnya, Kalau startup sih, Aku ngeliatnya, Gak ada definisinya, Tapi mungkin aku bagi, Jadi tiga kriteria, Startup itu, Pertama dari, Sisi, Capital, Dia, Low capital ya, Bahkan, Untuk bikin startup, Kamu gak perlu, Sewa tempat, Lalu sewa gedung, Cuman, Dari ide, Jadi produk, Atau prototype, Udah bisa, Go to market kan, Jadi, Pertama itu dia, Sangat, Capital efficient, Yang kedua, Marketnya, Kalau usahamu, Radiusnya cuman, 5 kilometer, 10 kilometer, Aku buka, Tukang cukur gitu ya, Karena radiusku, 5 kilo lah, Gak mungkin aku cukur 10 kilo, Jadi segitu, Tapi kalau aku bikin, Aplikasi tukang cukur, Yang connecting, Seluruh cukang cukur, Itu marketnya jadi global kan, Gak ada batasnya, Jadi marketnya huge, Ini, Entah itu regional Indonesia, Ataupun mau, Global, Yang ketiga, Growthnya, Ini yang, Yang penting nih, Kalau konvensional, Kita ngeliat growthnya, 10% annual itu udah bagus ya, Kayak tahun ini, Kita marginnya 100, Tahun depan kita marginnya, 110, Kalau startup beda kan, Dia 10%, Per minggu, Growthnya, Ini kalau kita ngeliat, Tractionnya grow jack, Minggu ini, Akuisisi 100 driver, Minggu depan, Dia harus akuisisi 110, Jadi total 210, Makanya dia bisa growthnya eksponensial gitu kan, Dalam berapa tahun dia bisa, Reach 2 juta driver, Jadi growthnya eksponensial, Jadi tiga itu, Pertama capital efficient, Yang kedua, Marketnya, Potensi marketnya gede, Dan yang ketiga, Eksponensial growthnya, Pertanyaannya, Kapan itu, Bisa, Dibilang, Bukan startup kan, Kapan startup, Stop being startup, Kalau gue ngeliatnya sih, Ketika dia udah gak bisa growth, Ketika dia udah gak bisa growth, Berarti dia sudah mencapai peaknya, Udah peak, Mungkin dia udah jadi corporate, Dia gak bisa, 10% per minggu, Udah, Udah kecapai semua ya, Numbersnya udah di atas, Mungkin, Udah, Udah bukan startup ya, Apakah gue aja ke Tokopedia, Sudah bukan startup? Menurut saya udah gak, Udah, Sudah bukan ya? Kecuali dia growthnya masih ini ya, Oke, Menurut gue pribadi ya, Ini personal opinion, Tapi kalau, Negara-negara lain itu, Ada yang bilang, SEO regulation ya, Kayak, Perusahaan yang di bawah 5 tahun itu startup, Jadi, Itu is terms yang ini, Untuk, Untuk ngasih fasilitasi, Apa segala macem, Biar lebih clear, Makanya mereka, Ngitung dari umur, Tapi kalau dia umurnya, Meskipun, Udah 5 tahun, Tapi growthnya masih eksponensial, Dan dia masih butuh, Apa, Investment untuk growth lagi, Aku rasa itu masih bisa dibilang startup, Oke, Nah, Startup itu kan, Mencapai growth, Salah satunya, Untuk meyakinkan investor ya, Mas ya, Mas Oni setuju gak sih, Untuk, Menggunakan metode bakar uang, Untuk biar growthnya cepat? Mungkin bukan, Bakar uang sih, Menurut gue, Itu masa, Cooking lah, Bukan burning, Kadang orang gak ngeliat, Wisdom dibaliknya ya, Ingat gak, 5 tahun yang lalu gitu ya, Beberapa tahun kebelakang, Sering iklan Tokopedia, Bukalapak, Dengan promosinya juga, Dengan promosi, Apa yang, Koin, Apa tuh, Shake-shake, Shake-shake, Kita gak ngeliat bahwa, Itu yang nge-shape, Digital economy Indonesia sekarang, Yang mereka lakukan, Yang mereka lakukan, Ada building trust kan, It's safe to transaction, Di online, Dulu, Ingin gak, Kalau gak, COD-an kita gak mau lah, Betul, Itu jaman, Zaman kaskus, Kamu mana, Mana ini, Kalau, Kirim barang dulu, Baru transfer, Atau ketemu di tengah, Regber, Apa segala macem, Itu kan, Karena kita gak percaya, Dengan teknologi kan, Makanya kita kayak, No, Teknologi adoptionnya rendah, Karena trust issue, Yang berusaha, Teman-teman, Yang kita bilang, Bakar uang, Apa segala macem, Itu sebenarnya, Itu yang nge-shape, Teknologi adoption, Di generasi berikutnya, Jadi orang lebih, Lebih percaya, Dengan teknologi, Lebih percaya, Dengan sistem, Dan gak bisa, Dibilang, Itu ngebakar uang, Juga menurutku, Tetap ada value, Yang berusaha, Di multiply disitu, Oke, Nah kalau kita, Talk about, Cooking money, Oke, Kita ubah nih, Tapi cooking money, Berarti startup-startup, Yang saat ini mas, Di tahun ini, Perlu gak untuk, Melakukan cooking money itu? Ngeliat, Kalau sekarang, Lebih ke, Arahnya ngeliat ini ya, Road to sustainability-nya, Jadi udah ngeliat profit, Dimana nih, Ya oke, Kita tetap cooking, Educate the market, Apa, Nyiapin, Adopsi teknologinya, Di situ, Atau, Kalau, Ini in terms of, Iklan-iklan itu ya, Atau, Apa, Incentive-insentive, Itu, Itu masih make sense, Asal, Clear, Sampai kapan nih, Ininya, Kalau dulu kan, Kayak dibiarin aja ya, Kayak, Bisnis modelnya, Dicari di belakang, Kalau sekarang, Lebih ke, Path of profitability-nya itu, Harus di stay di awal, Aku spend segini, Nanti, Sampai kapan nih, Dan aku bisa ngeliat, Hasilnya di kapan, Investornya, Lebih pinter sekarang, Berarti investor dulu, Gak pinter sekarang ya, Kalau, Iya lah, Otomatis, Karena portfolio-nya apa, Ini kan, Gak ada yang pinter sih sebenernya, Karena, First time cuma, Dan aku ngeliat banyak, Yang, Investor-investor yang konvensional, Mulai, Mulai, Beberapa tahun terakhir kan, Mulai beralih ke startup, FOMO mungkin ya, Kayak, Ikut-ikutan gitu, Padahal gak ngerti, Esensinya apa, Jadi, Itu juga perlu di, Ini juga, Educate-nya gak cuma, Di marketnya, Tapi as a investor juga, Termasuk nanti kayak, Investor retail yang, Akan beli saham-saham startup, Yang IPO, Itu juga harus ngerti, Ngerti tentang hal ini, Oke, Nah, Tapi balik lagi, Untuk, Bisa cooking money tadi, Gitu kan, Untuk bisa masak uang tadi, Kita butuh uangnya dong, Kita butuh bahannya, Itu uang gitu kan, Nah, Uangnya itu sendiri kan, Sekarang banyak investor asing, Yang masuk ke sini mas, Banyak juga investor lokal, Tapi mungkin, Yang di pengetahuan saya, Banyaknya asing nih, Apakah dari seribu startup digital sendiri, Memprioritaskan investor lokal, Dibanding investor asing, Aku gak, Aku ngeliatnya, Mungkin, Agak beda ya, Ngeliat source of money nya, Apa, Dan dari manapun, Uangnya, Masaknya kan di Indonesia, Yang menikmati, Investasi kan Indonesia, Jadi, Kalau, Ngeliat, Ini ya, Kita ngeliatnya lebih dalem deh, Dari jumlah investasi yang masuk, Kalau dari sisi pemerintah yang ngeliatnya, Impact yang buat ekonomi Indonesia itu apa, Job creation nya nambah, Hiring orang lokal, Apa enggak, Percuma juga, Investasi dari luar, Nge-hire nya orang dari luar juga, Jadi ngeliatnya gak cuman, Gak cuman duit dari mananya, Kalau dari mananya sih, Asal dia masuk Indonesia, Itu, Fine, Karena akan di spending di Indonesia, Tapi ngeliat di dalam, Bener gak ini create jobs di Indonesia, Atau value nya malah dibawa keluar, Tapi aku ngeliatnya, As a simple, Ini ya, Yang kayak, Cooking tadi ya, Uangnya, Iklan apa segala macem, Creating jobs nya di Indonesia, Itu yang lebih, Lebih kita fokuskan, Impact ke ekonominya, Uangnya dari lokal, Ataupun dari luar, Gak ada masalah menurutku, Oke, Jadi bukan permasalahan uang dari mana, Luar atau lokal, Tapi lebih kayak, Mengolah uangnya itu gimana? Iya, Di impact nya disini, Jangan sampai, Kayak, Investasinya separuhnya, Untuk bayar teknologinya, Yang berasal dari mana, Oke, Oke, Jadi harus tetap mayoritasnya disini ya, Untuk pekerjaan nya, Dan lain-lainnya, Nah pertanyaannya lagi mas, Ini menarik nih, Kenapa? Karena, Salah satu kita bangun sebuah startup, Pasti impiannya kan, Kita menjadi seorang owner, Sedangkan saat ada investasi masuk, Berarti kan kita akan terdilusi kan, Dengan ada investment, Investment, Investment yang masuk, Nah, Ketika kita sudah tidak menjadi majority, Misalnya gitu kan, Let's say kita tinggal sisanya, Satu persen, Dua persen, Mungkin kita gak usah sebut merek lah ya, Tapi ada beberapa yang memang sudah seperti itu, Pandangan dari Mas Sony sendiri, Gitu kan ya, Saat misalnya startup kita udah tinggal segitu, Dan mayoritas akhirnya jadi kepemilikan asing, Mayoritas pemiliknya adalah orang-orang asing lah, Baik itu Singapur, Jepang, Dan lain-lain, Itu goal yang ingin diciptakan gak sih? Yaudah biarin aja lah, Yang penting investasinya masuk, Kita gak dapet mayoritas, Gak apa-apa. Aku, Pertanyaanku kamu sebelum jawab itu ya, Pertanyaanku ke kamu nih, Ini, Yang harus ditanyakan, Bukan masalah ownershipnya ya, Visi mu itu, Ke reflect gak ke startupnya? Aku, Kalau aku pribadi ya, Aku gak peduli mayoritas, Tapi selama visiku masih dirun oleh company-nya, It's fine. Itu yang pertama, Kecuali kayak udah melenceng, Aku harus take control, Itu makanya, Choose your investor wisely, Apakah punya visi yang sama dengan kamu, Ataupun setelah kamu gak, Kita gak mayoritas, Apakah tetap menjalani visi yang, Atau solving problem yang, Dari awal kita ini ya. Yang kedua, Mampaknya kamu akhir, Kita akhirnya dapet 10% ya. Iya. Kamu mending, Ini ya, Ese manusia biasa ya. Kamu mendingan 10% dari 1 miliar, Atau 10% dari 1 triliun. Paham. Jadi aku ngeliatnya, Dua sisi itu. Aku gak berkeberatan, Aku punya 10%, Tapi yang dari 1 triliun, Dan masih tetap jalanin, Visi perusahaannya. Makanya di journey-nya, Harus benar-benar, Milih, Investor itu harus, Benar-benar diperhatiin. Gak cuma dari sisi uangnya, Tapi dari sisi visi, Dan network yang dia bawa. Nah, Balik lagi, Betul banget. Ya memang pasti, Lebih mending 1% dari 1 triliun, Dibanding 100% dari, 100 ribu rupiah gitu kan. Memang itu, Aku setuju banget mas. Tapi, Balik lagi tadi visi ya. Karena banyak kan, Kita bangun-bangun startup, Karena kan pengen, Ada yang pengen kita ubah nih. Ada yang ingin kita perbarui nih. Tapi gak bisa kita wujudin di sekarang, Karena penentu kebijakannya bukan kita. Decision maker-nya bukan kita. That's why we make something kan. That's why we create something gitu maksudku. Nah, Dari sini, Misalnya, Kita dapet investor, Ya balik lagi tadi kan. Due diligence kan juga gak cuma dari investor. Tapi due diligence dari si, Founder-founder startup ini. Namanya founder startup, Pasti banyak salahnya juga kan. Sama kayak investor tadi. Tapi kalau misalnya tadi, Kita sudah tidak mayoritas. Kita kan sulit untuk memaksakan PC-nya. Apalagi kalau misalnya mayoritas ada satu pihak gitu. Cara mitigasinya gimana Mas Soni? Menurut Mas Soni, How to measure it gitu. Ya. Ya. It's just about instinctmu as a founder ya. Harus bisa ngebaca arahnya ini kemana. Jadi, Engine utama dari startup itu bukan, Menurutku ya bukan bisnis modelnya, Bukan ini. Tapi foundernya. Kalau udah, Kehilangan foundernya itu kayak kehilangan soulnya. Jadi yang, Yang nge-drive startupnya itu di foundernya. Dan ketika foundernya udah salah, Aras bisnis sampai lost control itu ya, Mungkin salahnya foundernya. Tapi menurutku sih harus ada, Ini founder material yang harus, Yang harus dimiliki oleh semua founder ya. Bisa predict dan choose wisely ya. Sebenernya gak relate juga kamu nanya gitu. Ke aku, Karena aku bukan founder. Aku perspektif pun jawab dari pengalaman teman-temanku ya. Betul. Karena kalau ini kan aku, Belum pernah set up my own company. My company ya. Masih, masih, Sebenernya kerjaanku kan PNS. Tapi ngeliat dari perspektif ini, Engine atau, Penggerak utama dari startupnya itu, Ataupun keputusan investor masuk atau enggak, Itu ke foundernya, Bukan bisnis model. Bisnis model bisa, Minggu depan ganti, Tim di bawahnya juga bisa selibur ganti, Tapi founder, Itu yang hard and soul dari startupnya. Oke, That's why, Seribu startup digital sendiri, Seleksinya founder tuh ketat banget ya mas ya. Di, Back terakhir gue, Judulnya invest in founder. Hmm. Nah, Itu yang menarik tuh. Karena, Makanya relate-nya kenapa? Karena aku bakal kesini nih. Jadi, Foundernya itu sendiri kan, Di seribu startup digital, Bahkan spesifik ya. Ada hustler, Hipster, Hacker. Iya. Kenapa itu menjadi sebuah persyaratan mas? Kenapa hacker, Hustler, Hipster? Kenapa gak, Fatnya gitu? Financialnya harus ada, Legalnya harus ada, Terus harus ada designer misalnya, Contoh gitu ya. Tapi kenapa tiga ini akhirnya dipilih gitu? Sebenernya secara basic, Kita ngeliat bahwa, As a founder, Is a lonely journey. Jadi jangan dikerjain sendirian. Semangatnya lebih ke situ. Semangatnya tuh bertiga ini ya? Iya. Oke. Entah nanti mau, Yang, Co-founder mau orang, Quartifinance, Gak masalah. Kita cuman kayak, Ngasih guideline, Minimal orang-orang ini loh. Kalau kamu ada preference yang lain, Tergantung sektornya juga kan. Kalau aku mau, Bikin apa, Ya kayak, Fintech, Berarti ya harus, Ada orang yang kuat di finance. Atau orang yang kuat di, Apa? Sektor yang mau dia bangun. Jadi, Itu kayak, Lebih ke, Njelasin bahwa, This is a lonely journey. Jangan dikerjain sendiri. Dan harus saling melengkapi. Jangan berpikir bahwa, One man show, One man can do anything. Terus karena, Ini kan, Maraton ya. Jadi, Harus, Space-nya itu harus dijaga. Kalau, Tiga orang kan, Satu, Capek, Atau lelah, Atau mentok, Yang dua masih bisa back up. Tapi kalau, Satu orang doang, Dia kecapean, Udah, Bubar perusahaannya. Jadi, Semangatnya lebih ke, Sustainability, Sama, Psikologis, Aspek psikologis. Oke, Jadi, Reasoning-nya di situ ya. Itu filosofinya di situ. Jadi, Kayak contoh, Ini kita, Pengen ngomong bahasa anak muda kan. Daripada, Aku jelasin developer apa ya, Hacker, Hipster orang bisnis, Hustler, Eh, Hustler orang bisnis, Hipster orang desain. Jadi, Kalau di startup digital ya, Kamu punya, Minimal tiga orang itu ya, Ini udah bisa jalan. Mau empat atau lima, Gak ada masalah. Jadi, Sebenarnya harapannya adalah, Nanti, Oh, Gak bisa finance, Gak bisa legal, Dan segala macam, Belajar aja di sini gitu. Ya, Belajar di sini. Harapannya begitu. Oke. Nah, Selama juga ikut, Program Seribu Startup Digital, Banyak juga mentor-mentor, Yang menyarankan nih, Ke founder-foundernya mas. Iya. Kalian full time atau enggak? Gitu kan? Dalam menjalankan, Si, Startup yang dibangunnya ini. Kebanyakan pasti bilang enggak. Kebanyakan pasti bilang enggak. Dari batchku ya, Dari batchku bilang, Oh ya, Karena saya masih ada ini, Saya masih ada itu, Dan lain-lain. Dan menurutku itu realistis. Tapi kalau menurut Mas Sony sendiri nih, Untuk bisa startup ini diinvest gitu ya, Apakah full time semuanya tuh, Kewajiban mas? Aku sih, Kalau, Aku ngeliatnya gak cuman di startup ya. Kalau, Kalau kamu ngelakuin segala sesuatunya, Setengah-setengah ya, Gak akan maksimal ya. Apapun itu ya. Ini kan kayak, Kalau enggak full time, Enggak setengah-setengah. Mending, Mending, Nyesel nyebur, Daripada, Nyesel setengah-setengah menurutku ya. Jadi kalau, Aku, Berapa kali ngeliat gitu ya, Akhirnya gak jalan juga. Karena, Aku ngeliatnya itu kayak, Lebih ke, Memvalidasi, Idenya, Ataupun, Apa dia, Nyari, Apa, Kesempatan-kesempatan baru, Nyoba-nyoba gitu ya. Tapi, Aku percaya kalau, Ngelakuinnya setengah-setengah ya, Hasilnya pasti gak akan maksimal. Jadi, Kalau aku boleh saran ya, Full, Coba, Satu, dua, tiga tahun, Sekalian, Terjun. Dan, Aku ngeliat, Malah di Indonesia ya, Dari program seribu, Survival rate-nya ya, Survival rate-nya, Malah yang lebih tinggi, Itu malah orang yang, Udah, Pernah kerja kantoran. Hmm, Jadi bukan yang langsung, Nyebur dari lulus gitu ya. Oke. Jadi, Makanya dia, Kerja kantoran, Dia resign, Fokus ke, Startup-nya, Itu, Survival rate-nya lebih tinggi. Karena dia kayak, Gak punya opsi lain kan. Harus, Make this work. Harus dia, Ini satu-satunya yang dihadepin sekarang. Kalau dia masih ada opsi-opsi gini, Biasanya, Akan lebih, Kalau kerasa berat, Biasanya akan ini. Tapi, Aku ngeliat beberapa, Alumni seribu, Ataupun, Alumni SSI, Rata-rata yang sukses itu yang, Full time, Full dedicated, Dan mereka, Mungkin kayak, Ngasih timeline yang sempit, Kesempatan ini, Tapi mereka, Full. Jadi ketika matrix-nya kecapai, Mereka lanjut atau enggaknya kan, KPI-nya di masing-masing ya. Kalau udah stage ini, Kalau enggak kecapai, Aku shut down. Kalau lebih, Berarti ini ada, Ada route to success-nya lebih tinggi. Jadi, Pengalaman aku ngeliat, Yaitu, Kalau setengah-setengah ya, Enggak maksimal hasilnya. Jadi mendingan all in aja, Dibanding kita setengah-setengah ya. Tapi balik lagi. Dikasih timeline-mu sendiri ya, Tiap orang kan timelinenya beda-beda. Oke, oke. Ini menarik banget nih Mas Sonny, Karena kalau menurutku, Itu kan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang memang, Banyak yang bingung Mas Sora kan. Ini mesti gimana nih, Karena mungkin dia ada tanggungan, Gitu kan, Ada yang lain-lain gitu. Jadi kalau menurut Mas Sonny sendiri, Idealnya nih, Saat kita membangun sebuah saraf, Dan memulai itu, Idealnya tuh, Keadaannya harusnya, Kita udah punya apa dulu sih? Kalau in terms of material sih, Aku gak nge-nge-nge. Ini mungkin sama ya, Relate sama pertanyaan. Aku tuh kayak, Ngasih kesempatan ke diriku tuh, Umur 25, Kalau aku gak bisa, Hidup dari musik, Aku tinggalin musik. Dan itu beneran aku kerjain. Jadi umur 25, Aku berhenti, Completely berhenti main musik. Aku ngejar, Plan B ku. Dan mungkin sama kayaknya. Kalau nunggu punya sesuatu, Juga gak akan kayak gini. Jadi, Karena kalau startup itu kan, Paling utama timing ya. Timing dari produknya itu sendiri. Aku selalu bilang ya, Mungkin kalau kayak, Apa? Netflix gak di-launch sekarang, Atau, Apa ya? Yang-yang relate. Atau Ruangguru, Gak di-launch sebelum pandemi. Itu, Akan beda ceritanya. Dulu pernah, Yang kayak Netflix tuh, Di-launch tahun 90-an. Karena, Marketnya belum ready. Payment, Ini juga. Kayak, Uber dan Gojek. Karena, Karena kan, Marketnya belum ready. Lebih ke timing sih. Karena orang Indonesia, Kalau pakai Uber kan, Pakai kartu kredit. Financial inklusi, Terkait kartu kredit Indonesia, Rendah banget. Dan, Lebih seneng bayar cash. Dan Gojek, Memungkinkan untuk bayar cash, Meskipun dramanya kurang, Kembalian, Atau segala macemnya. Tapi, Itu yang make sense di marketnya. Jadi, Timing, Sama maturity dari market, Itu gak bisa, Gak bisa ditungguin, Nunggu kamu siap. Jadi, Lebih ngeliat. Makanya, Startup itu, Banyak yang gagal di, Ketika produk market fit. Marketnya, Produk yang dia tawarkan, Gak fit dengan market yang, Coba dia jual produknya. Itu yang, Yang kita, Kita ngeliat, Makanya startup studio, Itu fokus ke produk market fit. Timing sih, Sama maturity dari, Ininya. Kalau sekarang, Kamu bikin e-commerce, Gampang. Semua udah punya payment system. Tahun 2000, Bingung mau bayar pakai apa. Sekarang, Sesimpel, Mau bayar pakai OVO, Atau apa kan. Tinggal install. Jadi, Gak perlu nunggu dari sisi ininya. Yang malah penting adalah, Nunggu market maturity-nya, Sama timingnya, Kamu launch-nya itu pas. Oke, Terima kasih banyak, Mas Soni. Nah, Ini pertanyaan terakhir dari aku nih ya. Dari seluruh perjalanan hidupnya Mas Soni, Sampai bisa mencapai, Titik yang saat ini, Menurut Mas Soni, Privilege terbesar apa sih, Yang ada di diri Mas Soni, Yang mungkin, Orang lain gak dapetin itu, Yang bisa bikin Mas Soni, Jadi kayak sekarang. Ini ya, Yang sekarang, Aku ngeliat, Aku bisa di titik sekarang tuh, Aku gak pinter ya, Gak, Gak, Secara agak demik gak terlalu ini. Cuman, Yang aku selalu bawa, Ininya, Sopan sih. Sopan sama, Sopan itu behavior, Kalau ngadepin yang lebih tua. Ini kadang, Anak-anak muda sekarang tuh, Yang kurang itunya, Sopan santunnya, Apalagi Indonesia ya, Yang menurutku, Power, Kelebihan orang timur tuh, Lebih ke Sopan santun. Sama, Yang kedua, Ini, Menurutku, Sukses itu, Ditentukan, Dari, How many handshake you made, Salaman kenalan, Sama, Berapa banyak orang kamu kenalan, Sama, How many conversation, Yang you made. Jadi, Semakin banyak ngobrol, Semakin banyak kenalan, Itu yang ngebuka, Peluang sukses kita. Apalagi ditambah sama, Humbleness, Sama, Sopan santun, Itu sih, Yang bisa ngebuka, Lebih banyak lagi, Jalan bagi kita. Yang aku rasa ya, Mungkin tiap orang, Jurnia akan beda-beda. Jadi, Dua hal itu, Yang bener-bener, Impactful banget, Bisa mencapai ke titik saat ini. Oke, Mas Oni, That's all from me. Terima kasih banyak, Ini, Sudah menyediakan waktunya, Teman-teman, Juga terima kasih banyak, Sudah menonton konten ini. Dan, Yang pastinya, Saya Bernard Paras, Seorang inovator muslim Indonesia, Pamit undur diri. Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Oni. Thank you. Thank you for coming. Dan jangan lupa untuk mengunduh Pranala app. Untuk video terbaru, Kamu bisa klik video di kanan atas. Dan untuk video rekomendasi, Bisa klik video di kanan bawah. Terima kasih. Bisa klik video di kanan atas.